Intro song add If have чув like got got started to Sayang cuamu, sayang cuamu, sayang cuamu, timbo pasirah. Saya sebetulnya diam saja karena mendengarkan Ibu Ani sedang bersenandung. Bersenandung tentang lagu, jatuh cinta apa? Lagu itu lagu Batak, Ibu Ani orang Jawa, lagu itu artinya kalau tidak salah meminta maaf kepada? Ibu meminta maaf kepada siapa, untuk apa? Ya itu settingnya, saya memberikan pidato untuk graduationnya di Universitas Del, di pinggiran Danau Toba kan. Dan itu semuanya para orang tua, mayoritas adalah orang-orang Batak, terus mereka minta supaya saya memberi sumbangan nyanyi, karena disana kan kayaknya semuanya juga itu. Itu dadakan apa sudah dikasih tahu sebelumnya? Dadakan, dadakan. Itu orang-orang kuduh banget. Kan sudah biasa. Dan Pak Lohot itu salah satu orang yang paling senang kayaknya, langsung bertepuk tangan gitu. Kan sudah biasa di Elek Yoben kan? Elek Yoben, kan saya dari SMP sudah ikut kur. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Kita ikut kur, kita ikut Voxong. Kalau kita orang, kita kan generasi baby boomer, nggak milenial. Jadi anak-anak sekarang nggak tahu Voxong itu apa. Ibu pasti kategori milenial, tapi senior milenial, sekarang ada kategori ini. Jangan tolong ya, Bu. Senior, milenial. Bu Ani kan menjalankan tugas yang tidak gampang begitu ya, Afi ya. Tapi kemudian serangannya juga bertubi-tubi. Ibu pernah menangis tidak dengan apa yang kemudian tekanan-tekanan yang ibu rasakan? Sudah kerja banyak, tapi ternyata ada aja kritiknya ini. Kalau tekanan, kritik kita nggak nangis. Saya pernah nangis waktu saya melakukan farewell tahun 2010. Untuk meninggalkan Indonesia. Oh, saya waktu itu hadir ibu. Sama waktu di JT610 juga ibu menangis. Oh, waktu anak-anak saya yang keluarganya meninggal itu juga. Dan membuat puisi. Dan juga membuat puisi ya. Jadi memang kita, pada dasarnya kita semua manusia biasa. Punya perasaan, punya hati, punya apa? Ada nurani yang bicara juga ya, Bu. Nurani, ada concern, ada connection lah dengan manusia yang lain. Kita manusia apapun ras kita, etnis kita, bangsa kita. Karena saya pernah kerja juga di Bank Dunia. Saya melihat bagaimana tragedi kemiskinan atau negara yang habis perang. Perang saudara seperti di Ruanda, luar biasa. Jadi, dan saya dalam kehidupan sehari-hari dulu dididik oleh orang tua untuk selalu peduli. Karena kita keluarga besar ya. Jadi selalu toleransi, peduli sama saudara. Sehingga itu menjadi sesuatu yang menjadi habit. Kalau orang tua saya, saya sedang membaca koran. Terus kita punya pendapat mengenai tertentu. Terus saya bilang, wah ini salah gitu. Terus ibu saya, biasanya kepala saya ditonjok. Jangan hanya pakai ini, pakelah hati kamu. Tapi ibu serpuliannya sebanyak kebanyakan. Kan ibu kan banyak orang, ibu ini pintar sekali. Lebih banyak pakai logika atau emosinya, Bu? Kalau lagi bicara tentang APBN, kita pakai, kan itu faka. Angka. Angka. Jadi kita pikir logikanya. Tapi kadang-kadang kalau kita mendesain policy, kita juga harus pakai hati. Karena apalagi kalau kita bicara tentang gender perempuan. Kita kan bicara, oh apakah policy ini neutral atau enggak. Kita harus pikirkan. Ini akan menguntungkan atau tidak untuk perempuan, untuk anak-anak. Ketika ibu dituding sebagai menteri pencetak utang, apakah ibu marah? Sedih? Enggak. Tadi jawabannya itu lewat puisi tadi, kan? Tadi jawabannya lewat puisi, berarti ya. Ada puisi yang menarik, kan? Kasian aja. Artinya rakyat kita kan tahu bahwa APBN itu besar ya. Artinya tadi yang saya sampaikan dimensinya banyak sekali. Kita mengumpulkan uang untuk kita kembalikan ke masyarakat. Jadi rakyat butuh tahu mengenai cerita yang utuh mengenai keuangan negara. Saya kan menteri keuangan negara. Ketika kemudian ada yang mengkorup uang seperti itu apa perasaan? Marah. Kalau itu saya marah betul. Di dalam Kementerian Keuangan, waktu itu ada dua orang staff saya ditangkap karena berhubungan dengan korupsi mengenai dana transfer. Oh, saya marah betul. Saya minta itu semuanya dilihat. Kalau setiap kali ada yang masukkan yang sensitif mengenai tinggal laku anak buah kita, itu adalah sesuatu yang sangat serius. Kita punya whistleblower system di dalam Kementerian Keuangan. Dan itu berjalan? Sangat berjalan. Saya encourage untuk orang melakukan. Karena saya yakin ya, institusi atau kita manusia kalau nggak diawasi, kita juga mudah untuk menyerang. Jadi makanya kita memang tetap harus menjaga tata kelola yang bersih dengan adanya pengawasan yang ada di dalam internal Kementerian Keuangan. Bicara soal humanis, kita lihat juga bagaimana sisi humanis seorang Simuliani ketika terlihat menangis dan merangkul keluarga pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi korban pesawat lain air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Oktober tahun lalu. Ada 20 pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi korban dalam pesawat naas itu. Mereka adalah jajaran KMQ Ditjen Pajak Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara. Kita simak. Nah, Ibu ini jujur saya aja terenyuh ya Bu ngeliat foto ini bagaimana Ibu tuh udah bukan seorang pimpinan tapi menjadi Ibu buat semua karyawan yang ada, seterutama juga menjadi Ibu untuk keluarga yang ditinggalkan. Ibu bisa cerita sedikit mengenai saat itu? Itu kan hari Senin ya, kita lagi rapat, terus kemudian ada WhatsApp masuk, kita lagi rapin nih. Dan saya kaget, karena kita sebenarnya kalau sudah rapat kan nggak liat. Pesana buat saya mengatakan, Bu ada kecelakaan. Terus saya liat, uh, jumlah korbannya banyak sekali gitu. Jadi kita coba cari tahu di pesawat itu dari manifestnya berapa jumlah anggota dari Kementerian Keuangan. Kemudian saya bilang, saya ingin, saya kepengen pergi ke Cengkara gitu. Saya pasti di sana keluarga-keluarga. Tapi kemudian kita liat dulu ke command centernya untuk liat. Dan di sana sebelumnya kita udah liat pecahan dari pesawat itu. Jadi waktu saya ketemu sama mereka, ya, artinya keluarga, mereka kan, kita semuanya kan, we never know when to say goodbye gitu ya. Jadi tadi pagi, ceritanya itu semuanya itu sangat menyentuh hati. Semuanya hampir sama. Kami berangkat, kami subuh bersama, kemudian dari subuh kita berangkat mengantarkan ke airport. Dan dia nggak akan pernah ketemu lagi sama istri atau suaminya. Saya rasa itu adalah sesuatu yang siapapun yang punya hati pasti akan tersentuh ya. Dan saya tanya gimana anaknya. Mereka bilang ada anaknya yang biasanya weekend, dia sudah pergi ke boardingnya dan sekarang. Jadi saya merasa itu adalah sesuatu yang sangat tragis dan menyedihkan ya buat kita semua. Jadi saya lihat apa yang bisa kita lakukan sebagai institusi. Saya ingat ibu bilang, peluk lah atau apapun lah. Siapa tahu. Sebelum pamit perangkat kerja. Terlebih ibu sendiri adalah abdi negara juga begitu. Sama seperti mereka ini. Artinya it can happen to anyone gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Kita sering naik pesawat, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau kita selalu merefleksikan bahwa apa yang dialami, diderita oleh mereka, itu bisa terjadi. Dan oleh karena itu, sebagai pimpinan di Kementerian Keuang, bagaimana saya bisa meringankan. Secepat mungkin dan sebesar mungkin. Karena kita nggak pernah tahu ya, Bu. Bisa jadi untuk besok kita tidak punya waktu lagi. Baik. Terima kasih banyak. Ibu telah bergabung bersama kami. Satu sengah jam tidak terasa ya, Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita dengan kami. Dan langsung saja kita mengucapkan selamat tinggal kepada audiens yang sudah bergabung bersama kami di Metro TV Newsroom. Kita jumpa kembali pekan depan di jam yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.